Telepon tokoh Papua, Susi marah besar KKB tak kunjung bebaskan pilot. Bos Susi Air Susi Pujiastuti melampiaskan kemarahannya saat berkomunikasi lewat telepon dengan pendeta Karel Vil Erari soal penyanderaan pilotnya, Philip Meherten, seolah kelompok bersenjata atau KKB di Papua. Susi marah karena KKB alih-alih membebaskan pilotnya, malah menembaki pasukan TNI hingga tewas di tengah upaya negosiasi damai. Dalam rekaman tersebut, mulanya pendeta Phil meminta Susi agar menyampaikan pesan ke Presiden Joko Widodo agar menarik semua pasukan non-organik di Papua. Susi lantas menjawab pernyataan Karel ini. Ia heran karena di satu sisi TNI diminta untuk ditarik. Padahal TNI yang ditembaki KKB itu adalah pasukan pengevakuasi bukan pasukan penyerang. Susi mengatakan selama ini dirinya tak pernah berbuat jahat kepada masyarakat Papua. Justru ia banyak membantu warga mulai dari memberikan makanan, obat-obatan hingga akses pendidikan. Susi Air merupakan maskapai yang melayani penerbangan perintis di wilayah ujung timur Indonesia itu. Panglima TNI klaim siaga tempur di Papua bukan operasi militer menanggapi kemarahan Susi. Phil menyatakan pihaknya sudah menyusun rencana untuk melakukan pertemuan dengan perwakilan KKB. Ia akan meminta KKB membebaskan Mehertens dalam kondisi selamat. Tokoh gereja Papua ini juga mengaku marah dan malu karena ulah KKB yang menewaskan anggota TNI. Ia turut berduka kepada anggota keluarga prajurit TNI yang meninggal dunia dalam misi penyelamatan Mehertens. Phil juga menyampaikan setelah pertemuan itu dia akan terbang ke Jakarta menemui Susi untuk menyampaikan hasil pertemuan. Tak cuma itu, Phil juga menawarkan bantuan untuk mengganti pesawat Susi yang dibakar KKB dalam insiden penyanderaan Mehertens. Pilot Susi Air, Philip Mark Mehertens, disandera KKB pimpinan Egyanus Kogoya sejak tanggal 7 Februari tahun 2023. Sesaat setelah mendaratkan pesawat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Selain menyandera pilot asal Selandia baru itu, KKB juga membakar pesawat jenis Pilatus Porter milik Susi Air. Mereka juga menyerang empat prajurit TNI hingga meninggal dunia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!